disini sudah ceritakan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebo to sosro gitu ya selalu ada pemasalah itu yang seliman jadi semuipus solusion biar apa? iya betul, biar respirasi gitu kan mang akyo tolong dong ini aku cari perbandingannya gak nemu-nemu dasar rata yang seorang kontraktor pembangunan jalan tol lintas sumatra sesuai kontrak awal pembangunan jalan tol sepanjang 18 km waspati ini bilangan ya 18 kita lingkarin dulu harus diselesaikan dalam waktu 24 hari dengan memperkerjakan 15 orang dikaryakan terjadi adendum kontrak yang meharuskan pembangunan jalan tol diperpanjang menjadi 22 km dasar rata menambah 25 orang pekerja untuk menyelesaikan perbangunan tersebut berapa lama pembangunan jalan tol itu? A. 11 hari B. 13 hari C. 15 hari D. 17 hari E. 19 D. 19 hari tolong ya mang akyo makasih sama-sama ya oke oke kawan-kawan soal ini masuk kepada soal perbandingan namun perbandingannya dicampuran nanti karena ada kenapa dicampur? karena ada senilai dengan perbandingan berbalik nilai jadi perbandingan itu ada dua ada senilai ada berbalik nilai silahkan kawan-kawan secing lagi di video mang akyo yang sebelumnya gitu ya nah karena ini itu adalah soal yang sangat hot sekali gitu ya memang hot karena hot jadi dicampur jadi pokoknya pertama kita terus dulu apa yang diketahui disini kan ada jalan tol sepanjang 18 km diselaikan waktu 2 hari dengan memperkerjakan 15 orang berarti ada orang disini ya ada kolom orang nanti sama kawan-kawan kalau di kotretan nanti nggak usah bikin tabel kayak gini ya ini sengaja maki biar memudahkan kawan aja dalam memahami apa yang maki sampaikan gitu kemudian ada apalagi ada tol lah jalan tol sepanjang kilometer jalan lah jalan ada orang ada jalan kemudian ada waktu gitu kan waktu 15 orang katanya nih dia bisa menyelesaikan 18 km dalam waktu 24 hari gitu kan ya nah kita sempurnakan tabelnya gitu pertanyaannya adalah nih pertanyaan adalah ternyata ada suatu adendum kadangnya terjadi adendum kontrak yang haruskan pembangun jalan tol diperpanjang menjadi 22 km jadi 22 km terus dulu disini dasar rata menambah 25 orang pekerja 15 ditambah 25 berarti disini 40 gitu kawan-kawan berapa lama pembangunan jalan tol itu berarti yang ini yang ditanyakan nah karena disini ada 3 variable kemudian ya 3 variable maka kemudian disini angka bilangannya berbeda maka angka pertama yang kita lakukan adalah sebelum lanjut ke sini karena kita butuh 40 orang dalam 2 dengan panjang jalan 22 km dan yang ditanyakan waktu ini maka yang pertama kita lakukan adalah kawan-kawan harus buat dulu bilangan yang sama dengan kolom yang atas barisannya atas ini biar apa nanti biar memudahkan kita dalam menghitungnya gitu jadi kita bisa menggunakan perbandingan sinilai atau perbandingan berbalik nilai karena ini ada 3 variable kan buat dulu disini sebelum ke 15 kita buat dulu 15 dulu kemudian oke 40 dulu atau 40 dulu karena disini kita belum butuh 40 ya 40 bagaimana kalau 40 orang kemudian 18 pekerja gitu kan ya dan kita butuh berapa waktu nah gitu ini kita misalkan ek nah nanti kalau sudah sama kan ini sudah sama kolomnya tuh baru disini nanti ini berarti jadi y gitu kawan-kawan kan ini nanti ada bilangannya sama nah biar apa biar kita mudah nanti menghitungnya karena cara mudah menghitungnya begini kita jalan-jalan ke sini ya oke kalau kelihatan kita pakai warna merah dulu ya nah kalau sudah dibuat sama begini berarti ini sama aja dengan bilangannya begini 15 18 24 nah yang satu lagi 40 orang 18 kilometer berapa lama gitu nah karena dia bilangannya sudah sama atas yang bawah berarti kita coret-coret berarti tinggal kita fokus ke sini ingat disini kan kolom orang orang ini kolom waktu nah kalau 15 orang ternyata dia bisa menyelesaikan dalam 24 hari bagaimana kalau 40 orang kira-kira ini kan kesini semakin banyak ya semakin besar semakin banyak atau besar lah tuh sebenarnya lihat kesini kalau 15 orang bisa kita selesaikan dalam waktu 24 hari kalau 40 orang kira-kira diselesaikan dalam waktu berapa hari iya betul semakin lama atau semakin cepat berarti semakin cepat kan karena ada 40 orang 18 kilometer oleh 15 orang itu kan 24 hari 18 kilometer oleh 40 orang itu pasti lebih cepat kawan-kawan berarti kesini semakin kecil nah kalau kesini besar kesini kecil maka ini bisa kita pastikan dia adalah perbandingan berbalik nilai jadi nanti cara menjawabnya 15 dibagi 40 harusnya 24 per X sekarang kita balik kan namanya juga berbandingan berbalik nilai jadi X dulu yang di atas per 24 dari mana kita tahu dia perbandingan berbalik nilai dari sini kawan-kawan dia ke bawah semakin besar ini semakin kecil jadi berbalik itu kan besar-kecil harusnya kalau senil itu besar-besar kecil-kecil gitu baru itu bersenilai gitu setelah kita punya ini tinggal kita kali silang ini kali ke atas ini kali ke atas jadi 15 kalikan 24 sama dengan X karena kita mencari X yaudah jangan ditalikan lagi ke sana udah aja 40 tinggal kita perkecil kelipatan 4 mana nih 4 bagi 4 kan 10 24 bagi 4 kan 6 gitu berarti 6 boleh ini dibagi lagi boleh ya biar mudah gitu ya sebagi 5 sisa 2 15 bagi 5 sisa 3 oke 6 bagi 2 sisa 3 berarti tinggal bilangan itu 3 kali 3 9 oh berarti X nya 9 nah X nya 9 nah tinggal disini berarti dia 9 kalau sudah dapat X nya 9 nih berarti kawan-kawan selangkah selanjutnya adalah tinggal kita fokus ke yang bawah berarti kita sekarang punya bilangan yang bawah nih 40 bilangan itu 18 sama 9 lalu yang bawah 40 22 sama 9 ini kan sama kita coret lagi coret lagi berarti kita tinggal fokus ke kolom ini ini bukan 9 sorry ya sorry itu sangat bagus sekali gitu ya jadi 9 sama dengan Y oke ingat ini kolom kilometer jalan berarti panjang jalan ini waktu 18 kilometer itu oleh eh dikerjakan oleh 40 orang selama ini orang kan selama 9 hari bagaimana kalau 22 kilometer kira-kira ke bawah ini kan semakin besar ya dari 18 ke 22 berarti besar kalau yang ini gimana nih 18 9 22 biar oke gini-gini sebelum kesana kita ganti warna ya kita ganti warna kuning lagi kita ganti warna kuning ya dari 18 itu kan jadi 22 kilometer berarti bertambahkan berarti semakin besar kira-kira waktunya semakin lama atau semakin cepat dengan jumlah orang yang sama iya betul lama lagi berarti besar lagi ini nah waktunya pasti besar lagi kenapa karena jalannya bertambah kalau jalannya semakin panjang berarti waktunya semakin lama karena orangnya tetap sama gitu 18 kilometer aja 9 hari oleh 40 orang apalagi 22 kilometer gitu maksudnya ya oh kalau disini besar ini besar maka dia ada perbandingan senilai kalau perbandingan senilai bisa langsung kawan-kawan jadi nanti kawan-kawan kerjakannya 18 18 per 22 nih sama dengan 9 per Y nah gitu kalau berbalik lagi kan ditukar jadi Y per 9 tinggal ini kali silang ini kali ke atas ini kali ke atas 18 kali Y sama dengan 9 kali 22 dibagi 18 karena kita butuh Y saja ayo sorry sorry dibagi kalau 18 kan disini berarti Y kali 18 18 Y 22 kali 9 gitu ya kalau Y nya hilang berarti ini 18 hilang ke sini oh 18 disini gitu kawan-kawan tinggal Y nya tinggal ke pekecil 19 18 bagi 9 iya betul 2 ya 22 bagi 2 iya betul berarti Y nya 11 oh ketemu deh berarti berapa lama pemohon jalan itu ya 11 berapa 11 ada gak di opsi ada ternyata jawabannya yang yang A ya 11 hari gitu kawan-kawan itu kalau perbandingan senilai atau kalau gak mau pusing kayak gini gini aja kalau senilai kalau kita bisa sudah memastikan dia ada perbandingan senilai tinggal gini 18 jadi 9 diapain tuh iya betul atau 9 jadi 18 diapain iya betul kali 2 kan maka yang ini pun nanti kali 2 gitu y kali berapa berapa kali 2 gitu hasilnya 22 iya betul 11 gitu kan atau 22 bagi 2 gitu berapa 11 bisa kayak gitu juga ya kalau gak mau ngitung kayak gini gitu berarti jawaban yang bertepat untuk kasus soal nomor yang dipertanyakan oleh bangku RTRD adalah 11 hari begitu kan kan ansen hidup-hidup mantap kalau mantap nih